Heyo, hello, what's up, gengs? Welcome back to Sandi Gunawan Channel, si Sunda Gaming. Kembali lagi berjumpa bersama gue si Kenet F2P alias Kenet, free-to-play player di Ragnarok X Next Generation. Jadi di video kali ini, gue mau bahas tentang bisakah para free-to-play player survive di server Ragnarok X Next Generation. Jadi di sini gue sudah punya satu Kenet free-to-play player Kenet F2P tentunya enggak top up dan enggak mengeluarkan uang spesial pun hanya mengeluarkan waktu saja untuk free-to-play player ini, kenet F2P ini Lantas apa saja yang sudah kita dapatkan dari selama ini bermain Ragnarok X Next Generation ya Oke, kita bahas langsung dari build ya gue build kenet free-to-play player ini ada 3 build yang pertama gue menggunakan kenet SPD disini status gue strength hit dex loadout pertama ini oke, kita kasih nama aja lah kenet SPD ya gengs ya ini gue gunakan ketika gue melakukan KVM alias PDP atau nantinya akan GPG gengs ya terus yang kedua ini loadout bossing ini untuk gue pake untuk bossing ini gue save untuk bossing mode kenet bossing lah ya jadi sekalian kita bahas buyal kenet ah, kenet boss oke, bisa lalu loadout yang ketiga ini gue gunakan untuk grinding grinding nah, jadi ketika kita saat ini sedang menggunakan loadout ketiga yaitu loadout dari grinding semua loadout satu sampai loadout tiga yang gue gunakan ini barang-barangnya sama gengs ya bisa dilihat dari segi equipnya hanya berbeda tuh di skillnya aja gue males tukar-tukar skill dan menaikkan dan turunkan skill equipnya sama semua ini kenet free-to-play player versi gue dan gue disini build kenet grinding statusnya adalah ag50 lucknya 32 str31 gak pake dex gengs ya gue ngantolin hitnya itu dari enchant ya so, beginilah kenet free-to-play player gue coy critical sesekali keluar dengan damage 4000 bisa 5000 random guys ya tapi memang basically-nya damage-nya segitu coy 4200-an kalau critical-nya keluar dan ASPD-nya ini udah lumayan kenceng ya gue setting dari upgrade levelnya pun udah level 51 ini gue 9 level lagi udah ngejar awakening upgrade dari senjatanya belum yang ke bawahnya coy jadi equip gue ini udah gue set full ke equip level 50 rata untuk menempatkan bonus ancient fear level 3-nya dari atas sampai bawah gengs ya yang berbeda disini level upgrade-nya aja jauh yang gue mau cicil duluan adalah ini senjata kita harus level 60 dulu upgrade-nya coy sisanya baru gue akan kerjakan ya kalau dari segi refine ini udah mentok 4 rata udah belum bisa gue naikin lagi refine-nya terus enchant ya kita lihat dari enchant ya gue disini bastard sword gue punya enchant luck 12 ini adalah enchant level 2 aginya 6 enchant level 1 dan agi 12 juga dari enchant level 2 itu handed sword ya untuk bastard sword ini lalu armor-nya gue punya enchant luck fit dan strength sama-sama level 1 semua dan plus 2 efeknya untuk dragon scalpot-nya gue enchant-nya sama juga level 1 rata fit 2 luck 2 dan agi 2 lalu untuk sepatunya alias heart leader shoes-nya dex 2 strength 2 fit 2 aksesoris-nya disini gue udah mulai agak penaikan ya ada strength level 2 dan fit-nya masih level 1 dengan 2 4 4 dan yang ini juga udah level 2 rata luck 4 dex 4 jadi gue memang ngejar ngejar critical juga sebenarnya ngejar luck juga dan ini baru saja gue enchant disini dapet level 3 agi 6 nice banget kan ada level 2 dex dan level 3 strength mantep talisman gue udah mantep nih oke kalau ada pertanyaan apakah free-to-play player bisa survive atau bisa melakukan perlawanan di server Ragnarok X next generation ini buktinya adalah KPM bisa instance bisa walaupun gue menggunakan equity bukan berarti free-to-play player tidak bisa menggunakan equity biru jelas bisa banget ya untuk penjelasan bagusan mana equity putih atau equity biru kalian bisa lihat di video sebelumnya hanya tinggal di scroll aja ke bawah deskripsi videonya ada di bawah ya bagusan 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 mana ekip biru disini gue baru ada 50 dan gue memang menggunakan equity tapi inilah build gue ini build ADL SDL strength eh SAL strength agilak doang ngincer attack speed damage dan critical tentunya ini build gue khusususkan untuk grinding seperti ini untuk ditinggal tidur untuk nyari Jenny gengs ya Jenny pun gue sampai udah banyak banget ada 6.400.000 jenny gue crystal gue juga 220k juga jadi knet free to play itu masih bisa survive dan crystalnya sendiri memang gue mau gunakan juga untuk smelting juga sih bro gue lagi ngejar arah smelting level 4 supaya yang namanya blaze oridekon bisa keluar sehingga refine gue bisa naik lagi menuju ke plus 5 dan lain lain blaze elo sama blaze bradium juga ini minimal smelting harus 24 sementara smelting gue baru setengah jalan aja nih 2000% an ya mainin gue adalah 5 ini adalah knet free to play gue nih jadi bisa banget untuk kalian semua yang gak mau keluarin uang spesial pun bermain black rock next generation knet free to play mungkin assassin mungkin wizard mungkin blacksmith dicoba aja dulu ya tapi kalau kalian mencari-cari referensi dari knet free to play mungkin salah satunya dari gue kalau kalian nemuin video gue jangan lupa untuk di subscribe di klik notifikasinya aktifin juga loncengnya tentunya like komen share juga sebanyak-banyak kalau bermanfaat kalau ada pertanyaan di kolom komentar boleh ditanyakan semoga nanti gue bisa jawab lagi di next video pertanyaan kalian seputar knet next generation guys jadi sejauh ini kalau kalian boleh lihat berapa poin ya tulis di kolom komentar berapa poin kenet gue dari 1-10 berapa nilai knet free to play player gue gengs kalau kalian mau bantu nilai dengan build seperti ini kartikalnya memang jarang banget keluar tapi disini skill auto gue menggunakan aura blade terus apa ya enchant voice apa cuman deketikin gitu kali ya sama bowling base dan base biasa mantap kan kenet free to play player gue nih mungkin segitu aja video dari gue gengs terima kasih yang udah nontonin sampai jumpa di next video berikutnya atau next video berikutnya bye bye